wah mantap guys ya jangan lupa guys sebelum makan berdua dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan elangdm family hello guys pagi ini istriku sudah memasak guys sebelumnya memang tadi saya sudah lihat ke dapur apa yang dimasaknya cuma belum selesai nah sekarang katanya sudah selesai ayo guys kita lihat-lihat yuk jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang ayo guys kita pantau langsung yuk wah guys masakannya sudah siap guys ya nih sudah disiapkan untuk kita makan bersama ayo kita lihat satu-satu ya selain nasi putih guys ya yang sudah disiapkan ini ada sepiring menu baru guys ya yang dimasak istriku tadi pagi guys ya setelah bersolat subuh kemudian dia langsung ke dapur guys karena apa karena nanti kan mau berangkat kerja sehingga masakan harus siap untuk anak-anak dan saya untuk kita bersama makan pagi nah guys kalau kita lihat ini ada taburan wijen diatasnya ada bawang bombay dan ada ayam guys ya Nah ini bukan semur ya guys ini adalah teriyaki ayam yang ditaburi dengan wijen dan bawang bombay nah ayamnya ini guys tidak divilet ya tapi memang dipotong seperti biasa saja nah tetapi dimasak dengan bumbu teriyaki ya jadi namanya chicken teriyaki ya chicken teriyaki made of my wife nah mantap guys ya supaya nampak lebih ini maknyos nah itu saya memang hobi menaburkan wijen ya diatas makanan-makanan yang dimasaknya ala-ala Korea gitu guys nah sekarang kita lihat yang lainnya guys nah kita lihat ini ada terong guys ya tadi terongnya ini setelah digoreng guys ini pakai terong hijau ya setelah digoreng kemudian disemur guys ya dikasih bumbu kecap ya nah terong ini bagus ya untuk kesehatan jadi memang makan-makanan rumahan yang dibuat oleh istriku ini adalah makan-makanan yang bergizi tinggi nah jangan lupa guys kalau sayurannya masih belum cukup kita tambah guys ya dengan apa nih lencak ah betul ya ini adalah lencak ini enak nih guys dilalap ya lencak-lencak hijau jadi kalau orang-orang Sunda ini biasa kenal dengan lencak ya dibuat kareduk lencak bisa juga ya ditambah beberapa sayuran lagi tanah petimun potongan timun potongan lecang panjang ya dikasih kencur sambal gitu ya sambal kencur wah mantap nih guys oke kita lihat sampingnya guys tadi istriku juga sudah menyiapkan ketimun baby ya jadi ini ketimun kecil nih yang sudah dipotong-potong ya segar nih guys aduh ini kalau makanannya sudah siap seperti ini guys ya tidak ada sambal bagaimana jadinya guys tentu saja jangan salah guys ini ada juga sambal sudah disiapkan ya untuk menami menemani apa menemani lalapan-lalapan yang sudah disiapkan nah guys dan jangan lupa karena di rumah saya ada tanaman bunga telang maka minumannya pun disiapkan minuman bermanfaat ya silahkan lihat konten saya sebelumnya ya tentang tanaman bunga telang dan cara mengolahnya menjadi minuman nah minuman warna biru ini kayak manfaat guys ya akan menemani saya sarapan di pagi hari ini wah mantap guys ya jangan lupa guys sebelum makan berdoa dulu ya ayo kita sama-sama berdoa bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana fima rojatana wakina azabannar amin ya robal alamin ayo guys kita makan yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian guys sajian makanan yang sudah dimasak ada ayam bumbu teriyaki ditabur dengan wijen guys diatasnya kemudian ada terong di semur ada lalapan ketimun dengan lencak guys jangan lupa ada juga sambalnya guys sambal terasi nah minumannya tadi sudah kita lihat ya minuman dari bunga tela nah guys yang suka silahkan like komen dan share ke sosial media kalian jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di konten kami yang lain terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati